selamat menikmati 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 kemudian sebelumnya langsung kita pasang nah jadi dipasang dulu baru nanti kita lepas tutup bagian atasnya itu nah itu kita tutup oh maaf kita lepas kemudian kita isi olinya dari sana nah seperti ini kita tunggu dulu ya supaya benar-benar bersih kalau bisa sambil di tekan-tekan olinya supaya ini bisa keluar sempurna ya oke setelah kita tunggu beberapa menit kemudian langsung kita pasang tapi sebelumnya disini kita kasih solatip seperti ini ya nah ini solatip tidak pakai lem saja biar lebih rapat ya oke langsung kita tutup langsung kita kencangkan ya set set kencangkan ya set oke sudah kencang kemudian tinggal satunya juga nah ini bekas olisoknya kayak gini ini bekas olisoknya kemudian satunya juga kita gitu kan ya kita lepas ini sama seperti yang sana ya jadi disini saya skip ya jadi cukup satu tutorial aja buat kanan kiri nanti lanjut kita buka kancingannya yang atas ya nah ini kita buka kancingannya setelah keduanya di tab silahkan dibersihkan di bagian sini ya pakai tisu kayak gini supaya benar-benar hilang dari tetesan ya nanti takutnya kok jadi netes nah jadi kita bersihkan dari sini bekasnya kita bersihkan ya satunya juga kita bersihkan oke sudah cukup kemudian tutorial tutorial cara memasukkan olisoknya ya baik untuk cara melepas ini ya sebelum kita masukkan kita melepas ini dulu kalian bisa menggunakan obeng atau obeng plus atau min ya nah pakai kecil kayak gini juga buat melepas kancingannya caranya tinggal kita tekan aja seperti ini nah ya kan nah itu kancingan terlihat tinggal kita lepas aja baik langsung kita congkel ya ini kita tekan dulu kemudian tinggal kita congkel aja terlihat ya oh iya terlihat oke nah kayak gini udah kan nah oke sudah lepas ya kan nah ini dia kemudian tinggal kita masukkan aja olinya ini ya olinya kita masukkan buat teman-teman yang mau beli olinya aja boleh daripada ribet-ribet nyampur sendiri ya nah ini dia sebelumnya kita tuang ke sini ini ukurannya 60 mili ya kalian bisa request 60 sampai 65 oke kemudian tinggal kita masukkan aja ke bagian situ nah kayak gini ya nah ya kan mudah kan tinggal kita tuang gini aja kita selesai gak usah ribet-ribet oke sudah kemudian tinggal kita pasang aja pengancingnya tadi kayak gini nah kayak gini kita tekan juga nah kita tekan kemudian tinggal kita pasang pengancingnya nah oke sudah selesai kalau sudah selesai kayak gini rata gini ya ya mudah kan kemudian coba kita tuang lagi satunya satunya juga perlu kita isi juga ya oke mari kita isi satunya juga caranya sama tinggal kita tekan gini aja kita bersihkan dulu oke sudah kemudian tinggal kita lepas pengancingnya nah kayak gini oke ya kan lepas kemudian tinggal kita tuang langsung kemana tadi ini semuanya ya kita tuang semuanya oke sudah lanjut kita tuang ya nah kayak gitu turun pasang pengancingnya oke sudah selesai nah jadi kayak gini ini sudah selesai tinggal kita coba aja ya nah sana kayak gini enak ya nah oke jadi seperti dia lebih enak lebih empuk anti jedok jelas anti jedok ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih